selamat menikmati aku adalah robot yang datang dari masa depan aku ditugaskan kembali ke abad 21 untuk membantu kalian mempelajari tentang energi baik yang sangat bersahabat di masa depan bumi yang kita tinggal ini dapat mengalami krisis energi tapi kalian bisa menghindarinya jika kalian belajar menggunakan energi dengan baik jangan takut aku akan membantu kalian mempelajari sumber energi yang ramah lingkungan dari masa depan tapi aku gak sendiri adakah Egy yang juga akan membantu ku berpetualang disini kalian juga ingin berpetualang denganku sepertinya ini akan menyenangkan ayo kita sama-sama menyebarkan energi untuk negeri Halo teman-teman hari ini kita akan membahas tentang satu proses yang erat kaitannya dengan masa depan yaitu radiasi siapa yang sudah tahu apa itu radiasi? hmm kayaknya belum pada tahu nih apa itu radiasi Lusaki coba jelasin ke teman-teman apa itu radiasi? radiasi itu gampang banget loh buat dipahami radiasi itu adalah energi radiasi juga sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu dari zaman dinosaurus sampai hari ini kita selalu berinteraksi dengan radiasi loh teman-teman radiasi itu proses alam yang dapat kita jumpai dimanapun nah karena radiasi merupakan proses alam ada banyak benda alam yang menghasilkan radiasi yang pertama adalah radiasi kosmik radiasi dari benda luar angkasa salah satunya yang setiap hari kita jumpai adalah matahari teman-teman pasti tahu manfaat cahaya matahari untuk tulang kan? nah sinar matahari juga mengandung radiasi loh selain untuk tulang sinar matahari juga bermanfaat untuk membantu tanaman berfotosintesis dan mempercepat penyembuhan penyakit berarti Lusaki salah satu radiasi yang dari alam itu adalah matahari ya? iya kak terus yang kedua adalah radiasi terestrial terestrial? apa itu Lusaki? radiasi yang satu ini berasal dari tanah dan bebatuan yang terbentuk jutaan tahun yang lalu dalam perat bumi berarti Lusaki kalau seandainya tanah dan bebatuan itu mengandung radiasi berarti bahan bangunan yang dipakai untuk membangun rumah kita dan rumah-rumah lainnya juga mengandung radiasi dong? iya kak gak cuma sampai disitu radiasi juga terdapat di makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari makanan? gimana tuh Lusaki? dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi terdapat bahan yang mengandung radiasi bahkan kandungan radiasi alam paling tinggi ada dalam buah pisang loh tapi gak perlu khawatir radiasi dalam makanan ini aman dan pisang yang sering keegi makan juga menyehatkan oh berarti bisa dibilang sehari-hari kita hidup berdampingan bersama dengan radiasi dong ya mulai dari matahari darah bebatuan bahkan sampai makanan bener banget kak akhirnya setiap radiasi tersebut menetap di tubuh kita tubuh kita pun akhirnya memiliki radiasi tersendiri nah temen-temen masih pada inget gak nih radiasi apa saja yang ada di alam? coba yang pertama yang ada di matahari temen-temen nah betul banget radiasi kosmik nah yang kedua radiasi yang ada di bebatuan dan tanah ah betul banget radiasi terestrial nah yang ketiga radiasi yang selalu kita konsumsi setiap hari nah bener temen-temen radiasi dari dalam makanan nah kalau yang terakhir nih temen-temen radiasi apa yang terpancar dari diri kita sendiri? nah bener temen-temen radiasi dari dalam tubuh atau bisa disebut juga radiasi internal wah banyak banget ya ternyata unsur radiasi yang ada di alam nah kalau yang di alam ada ada gak ya yang buatan? tentu saja ada kak jadi radiasi itu tidak hanya dari alam tapi juga bisa dibuat oleh manusia nah membuat radiasi ini gak sembarangan loh kak ada lembaga khusus yang berwenang meneliti teknologi radiasi buatan kalau saninya di Indonesia ada gak ya mas kak? ada dong lembaga tersebut dikenal dengan BATAN atau Badan Tenaga Nuklir Nasional BATAN adalah lembaga pemerintah yang tugasnya meneliti, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi nuklir dan radiasi keren banget ya berarti Indonesia punya lembaga nuklir tapi ngomongin lembaga nuklir nih gak serem ya Nusaki kan nuklir identik dengan bom, peperangan, hal-hal yang menakutkan deh pokoknya hehehe gak semua tentang nuklir itu buruk kak tiapal selalu punya baik dan buruknya semua tergantung dengan bagaimana kita memanfaatkannya kalau kita gunakan untuk hal baik dan resikonya diminimalkan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita juga loh masa sih Nusaki? emang apa aja kebaikan yang bisa kita dapatkan dari radiasi mentir? justru banyak banget supaya kak Egi gak penasaran kita main ke BATAN aja yuk disana ada Profesor Joey yang akan jelasin dan temenin kita jalan-jalan keliling BATAN wah ke BATAN seru banget tuh pasti yuk Nusaki udah gak sabar banget nih pengen ketemu sama Profesor Joey ayo kita berangkat kak wah ini sih megah banget Nusaki itu Profesor Joey halo Nusaki selamat datang di BATAN apa ada yang bisa aku bantu? halo Profesor senang bisa bertemu kembali hari ini aku dan kak Egi mau belajar tentang berbagai radiasi buatan yang selama ini diteliti oleh BATAN tentu saja dengan senang hati aku akan menemani kalian berkeliling BATAN dan memperlihatkan ragam kebaikan dari teknologi nuklir wah terima kasih banyak Profesor aku rasa perjalanan ini akan menjadi seru sebelum kita masuk lebih dalam aku akan membawa kalian ke ruang peraga sains dan teknologi nuklir yang berada di pusat diseminasi dan kemitraan BATAN sejarah nuklir Indonesia tercatat dengan baik disini wah keren banget ya Prof oh iya teman-teman juga bisa main dan belajar sama-sama disini loh iya kan Profesor Joey? benar sekali Nusaki tempat ini terbuka untuk umum jadi siapapun boleh bermain dan belajar disini oh iya Prof mau tanya nih apa sih aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di BATAN? pertanyaan yang bagus disini kami melakukan banyak sekali penelitian dan pemanfaatan radiasi buatan menggunakan energi nuklir untuk kebaikan hah? energi nuklir untuk kebaikan? memangnya bagaimana tuh Prof? banyak kegunaan nuklir dan radiasi mari kita pelajari lebih dalam tentang manfaat dari teknologi nuklir dalam bidang pertanian BATAN menggunakan radiasi nuklir untuk membuat tanaman dengan sifat yang unggul caranya dengan meradiasi benih tanaman induk yang nantinya ketika ditanam akan menghasilkan benih-benih baru yang memiliki sifat lebih baik sehingga hasil panen tinggi tahan hama dan mudah beradaptasi di berbagai musim sudah banyak tanaman yang menjadi unggul karena radiasi seperti padi, kedelai, dan lain-lain dalam bidang kesehatan radiasi juga telah digunakan untuk pemeriksaan dan pengobatan beberapa alat kesehatan dan obat yang menggunakan teknologi nuklir dan radiasi adalah RENOGRAPH untuk memeriksa fungsi ginjal, jantung, serta penyebaran sel kanker pada tulang penemuan obat terbaru adalah SAMARIUM atau obat penghilang rasa sakit untuk para penderita kanker Tidak hanya sampai di situ, nuklir juga bisa dikembangkan untuk energi listrik atau biasa dikenal dengan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN adalah energi alternatif yang murah dan juga ramah lingkungan dibanding dengan energi fosil yang dapat mencemari lingkungan dan tidak dapat diperbaharui hmm, tapi Profesor tenaga nuklir itu kan bahaya bisa membuat senjata perang dan bisa mudah juga seperti halnya dengan pisau kamu bisa menggunakannya untuk melukai seseorang tapi kamu juga bisa menggunakannya untuk memotong apel dan membagikannya pada orang banyak nuklir juga demikian jika digunakan dengan bijak lagi pula Indonesia tidak menggunakan radiasi atau nuklir untuk persenjataan jadi tidak perlu takut batan justru memanfaatkan radiasi dan nuklir untuk kesejahteraan dan untuk tujuan damai limbahnya juga dikelola dengan aman jadi tidak ada limbah radiasi yang mencemari alam karena selalu dipantau oleh batan jadi kesimpulannya setiap hal adalah kebaikan jika digunakan dengan takaran dan kebutuhan yang sesuai begitu juga dengan energi nuklir hmm berarti gak ada yang perlu dikhawatirkan dong ya dengan tenaga nuklir nah gimana nih teman-teman udah makin paham kan sama radiasi nuklir nah sekarang Kak Igi punya pertanyaan nih buat teman-teman yang pertama bagaimana ciri tanaman yang sudah terradiasi nuklir yang pertama dia menjadi tahan hama atau yang kedua dia menjadi cepat layu ayo yang mana ayo ya yang ini jawabannya menjadi tahan hama selain tahan hama dia juga bisa lebih beradaptasi di berbagai lingkungan nah pertanyaan yang kedua nih Profesor Joey kan udah jelasin ya bagaimana radiasi nuklir itu bisa digunakan untuk membuat obat nah kira-kira obat apa ayo yang pertama obat demam atau yang kedua obat penghilang rasa sakit bagi penderita kanker yang mana ayo nah yang ini nih jawabannya teman-teman obat penghilang rasa sakit bagi penderita kanker atau bisa disebut juga sebagai samaryu oke teman-teman pertanyaan terakhir bagaimana ciri energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir apakah dia jadi ramah lingkungan atau dia merusak lingkungan nih yang mana ayo iya energi listrik yang dihasilkan oleh PLTN bersifat ramah lingkungan selain itu harganya juga lebih murah gimana teman-teman seru kan belajar radiasi bersama Ka Eji dan Nusaki nantikan petualangan kami berikutnya ya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati